Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para mahasiswa sekalian Baik kita akan melanjutkan Tutorial kita mengenai Transaksi barang keluar Yang mana ini belum selesai ya Karena kita belum membuat proses Editnya Proses edit data untuk transaksinya Baik kita akan coba Membuat proses editnya Bagaimana Atau apa yang akan kita buat Saya jelaskan terlebih dahulu yang kita buat Seperti ini nantinya Jadi ketika di klik edit Muncul totalnya disini Kita bisa menambahkan Item untuk nomor fakturnya ini Kemudian kita bisa mengeditnya Kalau mengedit cukup kayak ini ya Klik ini Maka Kita bisa merubah atau menambahkan KTY nya Baik ya kalau kita reload dia akan kembali Seperti biasa Baik ya para mahasiswa sekalian Silahkan disimak Sampai selesai Terlebih dahulu kita akan tambahkan Tombol edit disini Silahkan buka codingannya Kemudian kita bisa cari saja Ctrl P Nama controllernya barang keluar Kemudian kita cari functionnya Ini namanya Ini namanya Breadcam ya Kalau pengen munculin yang ini Kalian bisa ambil view Di show breadcams Baik ya Kemudian Kita bisa Mencari nama function Yang ingin kita cari Kita akan cari Disini list data Ini dia List data sudah kita buat Kemudian Kita akan tambah Sebuah Variable Tombol edit Misalkan Kita akan copy Yang sudah ada saja Lebih cepat Kemudian Warnanya kita ganti Misalkan primary ya Kemudian on click nya Nanti kita akan membuat Sebuah function edit Menggunakan javascript Yang membawa Parameter pertama itu adalah Faktur Kemudian Iconnya kita ganti dengan Edit Kemudian Ini kita tambahkan Di bagian string row Untuk kolom Aksinya Kita kasih Spasi disini Tombol edit Oke Kalau kita jalankan lagi Aksinya seperti ini Baik Selanjutnya Kita bisa Control P aja Dari View data Yang view nya itu Dari Folder Barang keluar Oke Kemudian Paling bawah Ya Masih di dalam Tag Penutup script Kita akan tambah Sebuah function Namanya edit Pada para Apa Pada parameter pertama Kita misalkan Ini faktur Namanya Oke Kemudian Kita buat Perintah Seperti ini Aref Kemudian Mengarah ke Controller Barang keluar Kemudian Edit Kemudian disini Untuk Apa Parameter Setelah function Edit nya Kita panggil Faktur Ya Ini pemisah Perintah JavaScript Kalau Kita jalankan Klik ini Itu kelihatan ya Di URL nya Disini Baik Kita Kembali ke Controller Barang keluar Paling bawah Ya Kita akan Tambah sebuah function Public ya Public function Edit Ada sebuah parameter Misalkan Kita buat Variable nya Faktur Ya Lebih dahulu Kita akan Menampilkan Ini Ya Menampilkan Total harga Kemudian Ini datanya Baik Kita akan Buat seperti ini Saya buat Variable dulu Model Barang Keluar Ya Yang memanggil Sebuah kelas Model Barang Keluar Ini Nama Model Kemudian Saya akan Membuat Perintah Row Data Model Barang Keluar Ini Function Kemudian Anggir Method Find Faktur Nah Gitu Jadi Yang sama Perintahnya Ini Delete Bintang From Barang Nama Tabel Barang Keluar Where Yeah Where Nomor Faktur Value Yang ini Kemudian Saya buat Variable Data Dalamnya Array Kemudian Saya buat Nomor Faktur Ambil Dari Faktur Kemudian Tanggal Ambil Dari Field Ini Pro Data TGL Faktur Ini Field Field Dari Tabel Barang Keluar Kemudian Kita Juga Pengen Kalau disini Pengen Menampilkan Nama Pelanggan Caranya Adalah Di atas Sini Saya Panggil Lagi Nama Apa Kelas Pelanggan Dari Model Pelanggan Model Model Pelanggan New Model Pelanggan Ini Nama File Model Kelasnya Model Pelanggan Kemudian Saya buat Sini Row Pelanggan Ambil Dari Variable Model Pelanggan Kita Find Lagi Select Bintang From Nama Tabel Apa Select Bintang From Pelanggan Where LID Nilainya Mana Dari Barang Keluar Jadi Row Data Panggil Fieldnya Fieldnya Apa Disini ID Pel Ini Field Yang ada Dalam Maaf Yang ada Pada Tabel Barang Keluar Jadi Di Tabel Barang Keluar Kan Ada ID Pel Gitu Ya Dari Itu Ini Row Pelanggan Kemudian Ini Saya Buat Key Nama Pelanggan Kemudian Nipel Nama Nipel Field Dari Tabel Pelanggan Kemudian Saya Buat Return View Barang Keluar Saya Akan Membuat Form Edit Ini Variable Data Kita Bawa Ke View Form Edit Kemudian Review Folder Barang Keluar Saya Akan Membuat Sebuah File Baru Namanya Form Edit Ya Kita Akan Tiru Yang ada Di Form Input Saja Ya Ini Kita Buka Aja Form Input Dari Barang Keluar Kita Mulai Dari Atas Kita Ambil Link Ini Aja Dulu Sampai Section Ini Ya Jangan Lupa Penutup 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 Copy Saja Jangan Lupa End Section Sudah Saya Buat Seperti Ini Kemudian Saya Buat Disini Edit Transaksi Barang Keluar Sudah Kemudian Di bagian Isinya Saya Akan Buat Table Di Dalam Di dalamnya Ada Class Striped Misalkan Seperti Itu Kemudian Saya Buat Dr Ya Saya Akan Membuat Seperti Ini Ya Kemudian Tambahkan Lagi Di Kelas Nya Tribal SM Small Kemudian Saya Akan Buat TD Di Dalamnya Saya Panggil Nomor Faktur Ya Kemudian Di Kolom Kedua Yang Ini Saya Akan Menampung Total Harga Jadi Dia Rosepan Sebenarnya Ini Jadi Saya Ulangi Lagi Ini Ada Rosepan Kadar Itu Kalau Misalkan Saya Jalankan Dulu Kemudian Saya Refresh Di Sini Masih Tampil Seperti Ini Maaf Ini Harusnya Harus Apa Judul Saya Cut Aja Dulu Nomor Faktur Dua Gitu Ya Kemudian TD Lagi Nah Gitu Kalau Pengen Kasih Apa Namanya Lebar Gitu Wid Saya Kasih Misalkan 20% Ini Saya Copy Di titik 2 nya Saya Kasih 2% Kemudian Disini Saya Kasih 5 Apa Ini Saya Bawa 50% Ya Berarti 22 Disini 28 Kemudian Nanti Disini 50% Untuk Menampung Total Harga Gitu Full Kemudian Saya Kasih Warna 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 Itu Red Kemudian Saya Kasih Font Size 20 20VT Misalkan Ya Jadi hasilnya Seperti Ini Nanti Refresh Nah Hasilnya Seperti Ini Gitu Ya Kalau Pengen Ketengah Kita Bisa Tambahin Lagi Disini Bagian Style Setelah Titik 2 Setelah Titik Koma Text Align Center Kemudian Saya Kasih Vertical Control Apa Control Spasi Aja Saya Kasih Middle Nah Gitu Ya Pastikan Gak Ada Merah Hasilnya Seperti Ini Oke Kemudian Di Bagian TD Masih TD Ini Saya Kasih Rosepan Itu Sebanyak 3 Ya Kemudian Setelah itu Saya Kasih TR TD Aja Kemudian Saya Kasih Tanggal Tulisannya Ini Variable Tanggal Kemudian Nama Pelanggan Sudah Kalau Misalkan Kosong Kosong Dia Mana Para Masih Ba Sekalian Paham Ya Selanjutnya Kita Akan Coba Terlebih Dahulu Sampilkan Total Harga Yang Ada Pada Faktur Ini Caranya Adalah Kita Akan Menggunakan Perintah Ajax Masuk Ke Form Edit Ya Lebih Dahulu Kita Tampung Ini Nilai Nomor Faktur Kedalam Inputan Type Hidden Seperti Ini Saya Buat Input Type Hidden Maaf Saya Buat ID Nya Nggak Pake Name Saya Buat ID Nomor Faktur Kemudian Value Nya Ambil Yang Parabel Nomor Faktur Ini Nah Gitu Ya Gunanya Untuk Apa Kita Kan Ketika Mengambil Nilai Total Harga Itu Kan Berasakan Faktur Jadi Kan Kalau Kita Harus Mengirimkan Parameter Di Ajax Ya Apakah Dari Itu Saya Akan Mengambil Nilainya Dari Inputan Jadi Disini Saya Akan Buat Script Saya Buat Function Ambil Total Harga Misalkan Seperti Ini Saya Buat Dulu Let Total Harga Ambil Nilai Dari Inputan Ya Total Harga Saya Cek Dulu Ya Maaf Bukan Total Harga Ya Ini Nomor Faktur Ya Nomor Faktur Disini Nomor Faktur Fault Kemudian Gunakan Ajax Type Metode Kita Buat Post URL Ini Controler Barang Keluar Disini Fungsinya Nanti Ambil Total Harga Book 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 Datanya Saya Mengirimkan Parameter Nomor Faktur Data Type Subject 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 Ya Ini Teman Teman Bisa Ambil Error Dari Form Input Kita Scroll Aja Paling Bawah Kita Ambil Yang Ini Kita Copy Kita Pastikan Disini Supaya Ada Error Yang Muncul Apa Error Baik Kemudian Ambil Total Harga Kita Akan Membuat Function Di Barang Keluar Function Seperti Gini Nah Gitu Ya Jangan lupa Kita Filter Kalau Misalkan Ini Adalah Request Dari Ajax Oke Kemudian Saya Buat Variable Nomor Faktur Target Post Gitu Selanjutnya Saya Akan Panggil Sebuah Model Yang Parable Model Detail Model Detail Barang Keluar Maaf Dia Bukan Masuk Tapi Yang Model Detail Barang Keluar Oke Silahkan Buka Model Detail Barang Keluar Control P Saja Model Detail Barang Keluar Saya Akan Membuat Sebuah Function Function Ambil Total Harga Saya Samain Aja Kemudian Saya Bawa Parameter Nomor Faktur Nah Disini Saya Akan Menampilkan Membuat Query Untuk Mengambil Total Harga Dari Sebuah Faktur Yang Dari Table Detail Caranya Adalah Saya Buat Perintah Parable Query Dulu Bring This Table Detail Barang Keluar Disini Kemudian Saya pakai Get Where Ya Maaf Get Where So Get Where Ada Array Kemudian Fieldnya Date Faktur Ini Field Nomor Faktur Ini Hampir Sama Perintah Select Bintang From Detail Barang Keluar Where Detail Faktur Sama Dengan Selain Apa Kemudian Kita For H Query Get Result Array Saya Buat R Aja Kemudian N For H Jangan Lupa Ini Titik 2 Kemudian Sebelumnya Saya buat dulu Total Harga Saya buat 0 Kemudian Saya buat Ini Total Harga Plus Sama Dengan Parable R Ya Kemudian Field Date Sub Total Dia akan Menampung Ini Total Harga 0 Ya Tambah 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 Gitu Ini Hampir Sama Total Harga Sama Dengan Total Harga Ditambah Field Dari Dead Subtotal Nah Gitu Setelah Itu Return Total Harga Oke Kembali Ke barang Keluar Disini Saya Buat Variable Lagi Total Harga Ambil Dari Model Detail Fungsinya Itu Ambil Total Harga Ya Kemudian Jangan Jangan Lupa Membawa Parameter Nomor Faktur Selanjutnya Ini Saya JSON Karena Ini Parsing Datanya Menggunakan JSON Kemudian Saya Buat Ini Total Harga Key Yang Kita Kirimkan Ke Yang Tadi Yang Disini Dia Di Fungsi Ambil Total Harga Kemudian Saya Buat Number Format Ya Total Harga Kemudian Koma Nol Koma Kemudian Koma Lagi Kemudian Titik Kita Bisa Tambahin Juga Titik 2 RP Titik Titik Disini Nah Gitu Ya Kemudian EHO JSON Encode Oke Kita Simpan Selanjutnya Kita Kembali Ke Form Edit Ini Kita Sudah Mengirimkan Key Apa Parsing Total Harga Ya Berarti Disini Kita Bisa Menampung Nilai Total Harga Tadi Kedalam LB TD Yang Tadi Yang Disini LB Total Harga Berarti Kita Hapus Berarti E LB Total Harga Kemudian HTML Kita Gunakan Respond Total Harga Kemudian Function Ini Akan Kita Jalankan Ketika Dokumen Ready Gunakan Ajax JQ Dok 3D Ambil Total Harga Nah Gitu Kita Simpan Kita Refresh Hasinya Seperti Ini Ayo Ini Tidak Muncul Karena Tidak Besar Jadi Dia Cap Sensitif LB Total Harga Simpan Lagi Refresh Sudah Muncul Total Mana Selanjutnya Kita Akan Tampilkan Ini Ini Dia Baik Kita Akan Tampilkan Untuk Inputan Data Barang Masuk Form Input Kita Akan Copy Saja Perlahan Hati Hati Lihat Disini Line 51 Jadi Ini Saya Collapse Saja Kalau Menurut Bahasa Saya Collapse Namanya Ini Copy Saja Ini Saya Block Sampai Kebawah Sampai View Modal Ini Karena Nanti Kita Akan Menampilkan Modal Cari Data Kemudian Tampil Data Detail Dan Sebagainya Ini Saya Copy Saya Pastikan Form Edit Di Di Bawah Penutup Taktable Ya Pastikan Seperti Gini Gitu Selanjutnya Kita Scroll Ke Atas Perlahan Di Div Class Row Kita Geser Ke Bawah Kita Kasih Margin MB Namanya MB 4 Aja Maaf Bukan MB Tapi Top MT Margin Top Oke Kita Refresh Disini Sudah Muncul Ya Selanjutnya Kita Kembali Ke Codingan Disini Kita Scroll Ke Bawah Perlahan Lahan Pada Tampil Data Time Ini Kita Rubah Aja Ya Kalau Edit Bukan Tampil Data Time Tapi Tampil Data Detail Ini Untuk Kelas Nama Kelas Aja Jadi Kita Kembali Kemudian Home Input Kita Akan Copy Sebuah Function Pertama Kosong Kita Copy Satu Satu Ya Kita Letak Aja Disini Jadi Sebelum Dokumen Ini Saya Enter Aja Pastikan Kayak Gini Kemudian Kembali Ke Form Input Cari Yang Namanya Tampil Data Time Ya Ini Kita Copy Pastikan Disini Nah Tapi Disini Bukan Tampil Data Time Kita Mengambil Data Detail Jadi Saya Rubah Aja Ya Supaya Paham Gitu Ada Perbedaannya Kemudian Ini Sama Ya Ambil Dari Input Nomor Faktur Nah Itu Gunanya Yang Tadi Input Tipe Hidden Yang Kita Buat Tadi Nomor Faktur Gitu Ya Kita Scroll Kebawah Lagi Disini Nama Function Kita Buat Bukan Tampil Data Time Tampil Data Detail Kemudian Ini Class Ini Apa Kita Tekan Ctrl D Tadi Supaya Keblok Dia Nah Gitu Bisa Mengubah Langsung Selanjutnya Tampil Data Detail Kita Akan Membuat Sebuang Function Tampil Data Detail Pada Barang Keluar Ini Saya Buat Ini Nah Gitu Saya Akan Copy Dari Function Tampil Data Temp Saya Masuk Kesini Kita Cari Tampil Data Temp Kemudian Kita Copy Yang Mulai Dari If Disini Kemudian Balik Lagi Tampil Data Detail Kita Pastikan Disini Sama Aja Bedanya Adalah Di Model Ya Disini Bukan Model Model Detail Nah Gitu Kita Tekan Control D Supaya Berubah Sama Control D Mencari Tulisan Yang Sama Kemudian Disini Model Detail Barang Keluar Control Spasi Saja Nama Class Kita Buat Kemudian Di Model Detail Barang Keluar Itu Ada Sebuah Function Function Tampil Data Tem Kita Cek Tampil Data Tem Ini Sudah Ada Ini Sebenarnya Dari Awal Ini Salah Bukan Tampil Data Tem Tampil Detail Gak Apa Apa Berarti Ini Sudah Ada Gak Usah Kita Rubah Kemudian Disini Tampil Data Data Tem Kemudian Disini Nama File Bukan Data Tem Kita Buat Data Detail Oke Jika Sudah Kita Kita Akan Membuat Sebuah File Baru Ya File View Baru Di Barang Keluar Klik Kanan New File Data Detail .php Untuk Data Detail Itu Sama Dengan Data Tem Perbedanya Yang Saya Berbeda Tabel Ya Saya Copy Saya Control A Tadi Saya Pastikan Disini Oke Saya Ambil Dari Atas Ini Sama Aja Oke Ini Sama Sudah Ini Nanti Ini Ya Hapus Item Nanti Oke Kita Simpan Dulu Terlebih Dahulu Kembali Ke Form Edit Disini Function Tampil Data Detail Kita Akan Jalankan Ketika Document 3D Sampil Data Detail Sudah Maka Hasilnya Kalau kita Refresh Sampil Datanya Sudah Ya Para Masa Masa Sekalian Sudah Jalan Terlebih Dahulu Kita Akan Membuat Hapus Item Kita Membuat Hapus Item Ini Ketika Diklik Hapus Item Maka Item Yang Kehapus Ini Terupdate Kemudian Total Harga Yang Di Dalam Disini Akan Di Update Juga Baik Ya Caranya Adalah Kita Kembali Ke Data Detail Disini Dihapus Item Hapus Item Kita Akan Rubah Ini Hapus Item Detail Hapus Item Detail Jadi Hapus Item Detail Kita Buat Function Baru Di Barang Keluar Segini Kita Akan Tiru Dari Hapus Item Kita Cari Hapus Item Disini Dia Oke Kemudian Kita Copy Yang Disini Kembali Lagi Hasinya Seperti Ini Ya Kemudian Ini Ini Kan Dari Model Tem Barang Keluar Ya Jadi Ini Kita Hapus Kita Ganti Dengan Model Detail Ini Juga Model Detail Namun Ini Bukan Model Detail Tapi Model Model Detail Barang Keluar Nama Kelas Ya Ini Datanya Ke Update Ya Kemudian Kita Harus Meng Update Tabel Yang Ada Pada Barang Keluar Untuk Total Harganya Caranya Adalah Setelah Di Update Maka Kita Akan Mengambil Total Harga Kemudian Kita Lakukan Update Untuk Tabel Barang Keluar Maka Dari Itu Disini Saya Akan Memanggil Model Tabuk Parabel Lagi Model Barang Barang Keluar New Model Barang Keluar Nah Oke ya Model Barang Keluar Kemudian Kita Akan Mengambil Nomor Faktur Dari ID Disini Oke Caranya Adalah Ini Row Data Kemudian Model Detail Kita Find Berdasarkan ID Gitu Sudah Kemudian Kita Akan Mengambil Nomor Fakturnya Berarti Nomor Faktur F Nya Besar Row Data Kemudian Needed Faktur Oke Sudah Selanjutnya Kita Ambil Total Harga Ini Biarkan Ya Ini Sudah Dihapus Kemudian Kita Ambil Total Harga Di Sini Total Harga Model Detail Dari Tambel Detail Kemudian Ambil Total Harga Yang Membawa Variable Nomor Faktur Ingat F Nya Besar Titik Koma Disini Sudah Selanjutnya Sudah Di Delete Sudah Kita Ambil Total Harganya Baru Kita Update Untuk Tabel Barang Keluar Berdasarkan Nomor Faktur Ini Jadi Caranya Kita Lakukan Update Total Di Tabel Barang Keluar Misalkan Seperti Itu Tulisannya Komentarnya Searti Kita Buat Model Barang Keluar Variable Disini Model Barang Keluar Kemudian Saya Lakukan Update Kemudian Parameter Pertama Nomor Faktur Komah Apa Data Mode Update Total Harga Ini Fill Total Harga Nilainya Apa Variable Total Harga Oke Sudah Hati-hati Kalau Misalkan Ada Arrow 500 Itu Biasanya Dari Fill Total Harga Baik Saya Simpan Saya Refresh Disini Disini Saya Coba Ini Saya Hapus Berarti Tinggal 100 Ribu Ya Saya Hapus Terhasil Kalau Saya Reverse Ini 100 Ribu Ya 100 Ribu Lihat Datanya Sudah Ke Update 100 Ribu Terus Gimana Caranya Di Update Dia Juga Ke Update Disini Berarti Kembali Ke Data Detail Disini Bukan Tampil Data Time Tapi Tampil Data Detail Oke Kita Coba Lagi Ambil Ini Kita Hapus Yang 25000 Sudah 73000 Maaf Saya Reverse Lagi Oh Ini Tampil Data Detail Kalau Kita Lihat Di Form Edit Tampil Ini Saya Copy Saja Ini Saya Simpan Tampil Data Detail Oh Maaf Bukan Apa Dari Apa Namanya Ambil Total Harga Ambil Total Harga Maaf Ya Paling Kelupaan Jadi Saya Hapus Lagi Langsung Ke Update Maka Di Tabelnya Juga Ke Update Gimana Para masalah Sekalian Bisa Baik Langkah Selanjutnya Adalah Bagaimana Caranya Meng-Edit Quantity Selanjutnya Kita Akan Buat Edit Di Sini Seperti Kayak Ini Gimana Caranya Ketika Arakan Kursor Dia Berwarna Seperti Ini Caranya Adalah Kalian Silahkan Buka File Form Edit Di Sini Kita Akan Tambahkan Perintah CSS S Di Bagian Sini Di Form Edit Nah Caranya Seperti Ini Ketik Perintah Tuck Style Begitu CSS Carikan Saya Sebuah Tuck Table Di Dalam Ada Sebuah Atribute Data Detail Misalkan Gitu Kemudian Di Dalam Di Dalamnya Ada Sebuah Tuck Body Nah Gitu Ya Kemudian TR Kemudian Hover Jadi Ketika Diarahkan Mouse Dalam Apa Namanya Sebuah Tuck Body TR Maksudnya Seperti Itu Jadi Perintahnya Kita Akan Melakukan Rubah Kursornya Dari Pointer Nah Gitu Kita Coba Dulu Kemudian Kalau Kita Refresh Ini Ini Belum Ada Terjadi Apa Apa Ya Karena Apa Kita Kembali Ke Data Detail Di bagian Tabel Ini Tambahkan Atribute Data Detail Di Form Edit Ini Data Detail Katanya Arti ID Data Detail Reference Lagi Sudah Berubah Dia Kursor Kita Selanjutnya Kembali Ke Form Edit Kemudian Saya Akan Buat Background Background Color Warna Merah Kemudian Saya Ubah Tulisannya Jadi Warna Putih Tulisan Text Nah Gitu Ya Kemudian Saya Refresh Seperti Sudah Gimana Para mahasiswa Sekalian Jalan Selanjutnya Cara Selanjutnya Kita Akan Klik Disini Kemudian Akan Muncul Data Disini Nah Gitu Caranya Adalah Di bagian Data Data Detail Kita Tambahkan Di Data Detail Disini Paling Bawah Nah Disini Masih Di dalam Tab Script Kita Buat Seperti Ini JQuery Jadi Tadi kan Saya Sebuah Apa Ada Attribute Data Data Detail Tadi ya Data Detail Kemudian Ada Tag Body Levelnya Apa On Klik Pada TR Ya Dalam TR Nya Itu Kemudian Yard Ketika Ada Klik Disini Nah Itu Maksudnya Kemudian Lakukan Aksi Berikut Fungsi Berikut Nah Gitu Kemudian Saya Buat Sebuah Parable Namanya Row Ya Saya Buat Ini String This Apa Namanya Croset Ya Maaf Croset Lagi Disini Kemudian TR Di Kunci Gitu Baris Kemudian Saya Buat Variable Let Code Code Barang Kemudian Row Find Kemudian Temukan Kolom Titik 2 Eq 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 Di baris Seperti ini Di kolom Baris Berapa Index Berapa Nah Berarti Index Ini 1 Dari 0 1 Gitu ya 1 Dan Titik Text Sel Selanjutnya Ketika 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 diklik Ini Sudah ditampung Kode Barang Kemudian Kita Munculkan Disini Nah disini Kan kebetulan Atributnya Kode Barang Jadi Di query Carikan Atribut Kode Barang Delainya Itu Sama Dengan Ini Dia Kode Barang Oke Kita Jalankan Dulu Kita Tes Kita Klik Ini Sudah 87 Ya Kita Kembali Lagi Disini Kita Klik Yang Ini Nah Sudah Mana Para Masa Sekalian Jalan Ya Kemudian Ketika Diklik Maka Jalankan Perintah Ambil Data Data Barang Jadi Di form Edit Kita Kembali Ke Form Edit Maaf Bukan Form Edit Kita Masuk Form Input Dulu Kita Copy Sebuah Function Namanya Ambil Data Barang Ini Kita Copy Nah Gitu Kemudian Di Form Edit Disini Kita Buat Function Ambil Kita Pastikan Disini Ambil Data Barang Sudah Kemudian Key Data Detail Disini Jalan Ambil Data Barang Gitu Kita Coba Lagi Refresh Klik Sudah Muncul Dia Kemudian Ini Kan Ada Selesai Tersaksi Ini Tidak Perlu Karena Kita Cuma Mengedit Quantitinya Saja Dan Menambahkan Quantitinya Saja Ya Kita Akan Coba Gini Hapus Selesai Transaksi Kemudian Kita Akan Munculkan Seperti Ini Ketika Diklik Ini Kita Refresh Dulu Ini Error Origin Dulu Admin 23 Kemudian Ketika Klik Edit Tombol 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 Berubah Berubah Berarti Saya Akan Membuat Sebuah Tombol Dua Buah Tombol Ini Dua Buah Tombol Ini Saya Copy Saja Codingan Yang Sudah Saya Buat Masuk Ke Form Edit Disini Cari Yang Selesai Transaksi Yang Selesai Transaksi Kita Hapus Saja Pasal Silahkan Diketik Yang Saya Block Ini Artinya Kita Akan Membuat Dua Buah Tombol Untuk Edit Dan Reload Ingat Yang Paling Penting Adalah ID Ini Tombol Batal Kemudian Tombol Edit Item Nah Gitu Kalau Kita Refresh Seperti Ini Gitu Ini Belum Apa Namanya Edit Transaksinya Kenapa Belum Enggak Muncul Karena Style Display Non Nah Gitu Kita Akan Klik Ini Maka Datanya Muncul Gitu Ya Jadi Saya Reverse Ini Ini Dia Kita Klik Ini Edit Dan Tombol Batalnya Muncul Caranya Adalah Kembali Ke Data Detail Disini Saya Akan Munculkan Sebuah Tombol Tadi Berarti Tombol Tombol Batal Saya Fit In Nah Kemudian Saya Copy Kemudian Tombol Edit Item Dimunculkan Juga Kemudian Saya Disable Ini Tombol Kemudian Ini Kalau Edit Kan Gak Boleh Ditambah Gitu Gak Boleh Dicari Barang Jadi Disini Saya Buat Code Barang Props Namanya Prop Read On D Saya Tambahkan Read On D Selainnya True Kemudian Tombol Ini Atribut Tombol Cari Barang Tambahkan Prop Namanya Disable Selainnya True Oke Kita simpan Kita refresh Dulu Kita klik Nah Gitu Ya Ops Ini Sudah Sudah Muncul Read Only Maaf Bukan True Tapi False Ini Bukan False Ya Sudah Benar Ini True Sebenarnya Maaf Ini Kode Barang Ini Tombol Crash Sebenarnya Nah Gitu Ya Tombol Cari Barang Yang Ada Di Form Edit Disini Ini Dia Tombol Cari Barang Kita Reverse Lagi Klik Sudah Muncul Ini Gak Bisa Diklik Kemudian Simpan Item Kita Feed Out Jadi Tambahkan Lagi Disini Tombol Simpan Item Tambahkan Prop Maaf Bukan Prop Tapi Feed Out Kita Sembunyikan Kita Jalankan Lagi Sudah Kemudian Kalau Misalkan Ini Di Reload Gimana Ya Kita Tambahkan Disini Kita Bisa Tambahkan Di Dalamnya Kayak Gini Langsung Di Luar Dokumen Dokumen 3D Bisa Seperti Ini Dokumen On Klik Ketika Diklik Sebuah Tombol Yang Tombol Fatal Nah Gitu Ya Function Jadi Kalau Misalkan Diluar Dokumen Ready Bisa Tambahkan Perintahan Seperti Ini Tapi Kalau Misalkan Di Dalam Apa Namanya Dokumen Ready Kita Bisa Tambahkan Contohnya Aja JQ Doc Ready Contohnya Saja Arti JQ Klik Ya Seperti Ini Tombol Batal Nah Ini Bisa Ya Terserah Teman-teman Mau Cara Yang Mana Gitu Ya Jadi Ini Saya Buat A Kemudian A Prevent Default Gitu Ya Kemudian Saya Akan Panggil Variable Kosong Yang Ada Di Form Edit Yang Sudah Kita Copy Tadi Disini Oh Mana Dia Ini dia Kosong Kosong Kemudian Kita aktifkan Kembali Disini Kode Barangnya Tombol Cari Barangnya Ini Kita Kita copy Aja Ini Kita False Kemudian Kita False Kemudian Kita Fit In Kemudian Kemudian Untuk Tombol Edit Ya Edit Itemnya Kita Baru Fit Out Gitu Ya Kemudian Untuk Yang Tombol Batal Juga Nah Gitu Ya Saya Refresh Klik Lagi Enload Kembali Dia Lagi Ya Atau Kalian Bisa Panggil Lagi Function Tampil Data Detail Nah Gitu Sudah Lanjutnya Kalau kita Refresh Klik Disini Ini kan Belum ada Bisa kita Edit Ya Ya Kalau Untuk Mengedit Itu Sebenarnya Kita Harus Membutuhkan Sebuah ID Ya Bukan Kode Barang Karena Di Tabel Detail Tersebut Detail Barang Keluar Itu ID Yang Jadi Primarinya Kita Mengedit Jumlah Belasakan Ini Nah Maka Dari Itu Saya Buat Caranya Seperti Ini Di bagian Data Detail Disini Saya Akan Di bagian Ini Kolom Nomornya Disini Saya Akan Membuat Sebuah Input Tipe Text Misalkan Name Itu Maaf Bukan Name Ya Tapi Value Value Ambil Ambil Dari Field Yaitu Row Fieldnya Itu ID Nah Kayak Itu Ya Kemudian Saya Buat ID ID Ya Attribute ID Jadi Seperti Ini Kita Refresh Nah Gitu Jadi Ketika Diklik Disini Nanti Kita Buat Ident Ya Kita Klik Disini Maka ID Kita Tampung Lagi Sebuah Input Tipe Hidden Jadi Kembali Ke Form Edit Kita Tambahkan Sebuah Input Tipe Hidden Lagi Di Bagian Kode Barang Saya Tambahin Aja Disini Disini Terserah Karena Sifatnya Hidden Oh Maaf Saya Buat Disini Di bawah Kode Barang Input Tipe Text Saya Buat Text Aja Dulu Ingat ID Nya Jangan Sampai Sama Tadi Kan ID Saya Buat ID Detail Nah Gitu Ya Seperti Ini Refresh Nah Gitu Saya Pengen Ketika Diklik Ini ID Detail Muncul Disini Juga Caranya Adalah Bagaimana Mengambil Input Disini Caranya Adalah Masuk Ke File Data Detail Ya Disini Kita Sudah Buat Ya Ini Let Kode Barang Row Find Kolom Index 1 Kita Akan Ngambil Inputan Yang Index 0 Jadi Saya Buat Let ID Sama Dengan Row Temukan Di Bagian TR Temukan Temukan Di kolom Itu Ada Sebuah Inputan Nah Sebuah Input Kemudian Titik File Nah Kemudian ID Detail Titik File Kemudian ID Nah Gitu ya ID detail Yang disini Yang ada Di form Edit Kita buat Tadi Ini dia Sudah ya Kalau kita Jalankan Klik disini Jalan dia Kalau kita Masuk lagi Di Ini Maaf Kita cari Antara saksi Yang lain 5 Oke Sudah ya Berarti Kita tinggal Membuat Hidden Haja lagi Masuk Ke Form Edit Next Disini Kita buat Hidden Gitu Kemudian Di data Detail Di bagian Kolom Disini Kita buat Hidden Oke Kita refresh Sudah nih Sudah muncul Klik disini Sudah Kemudian Kita lakukan Edit Nah Gitu ya Kita perlahan-lahan Kita lakukan Edit Melakukan Edit Itu Merubah Quantity Memang Videonya Agak panjang Ya Baik Caranya Adalah Kita harus Tambahkan Di bagian Form Edit disini Disini JQ Klik Gitu ya Kemudian Tombol Edit Item Nah Gitu Kemudian JQ Ajax Ketoknya Post URL-nya Barang Keluar Kemudian Edit Item Seperti ini Kemudian Datanya apa Ambil dari ID Detail Nah Seperti ini Fall Sudah Chosen Sudah Kemudian Errornya apa Kita copy Aja yang Dari sini Oke Maaf Bukan disini Ya Kita pastikan Disini Sudah Kita Refresh Dulu Apa Kita klik dulu Ya Ini belum Terjadi apa-apa Kita klik disini Dia masih Error Ya Berarti Kita akan Membuat Sebuah Function Edit Item Di Controller Barang Keluar Function Barang Keluar Maaf Edit Item Ya Edit Item If String This Request Is Ajax Nah Gitu Saya akan Buat Variable Detail ID Detail String This Request Get Post ID Detail Nah Gitu Ya Kemudian Saya akan Membuat Sebuah Variable Lagi Model Detail Ambil Dari New Model Detail Barang Keluar Kemudian Buat Lagi Model Barang Keluar Ya New Model Barang Keluar Kemudian Saya akan Mengambil Nomor Faktur Jadi Nomor Faktur Maaf Ya Saya bawa dulu Row Data Model Detail Find Gitu Kemudian Dari ID Detail Kemudian Nomor Faktur Ambil Dari Row Data Kemudian Ini Get Faktur Sudah Untuk Mengupdate Total Harga Nantinya Kemudian Jangan lupa Oh ya Satu lagi Karena kita akan mengupdate Jumlah Berarti Kita kembali ke Form Edit Kita harus Membawa parameter Lagi Namanya itu JML Jumlah Disini ID nya apa Saya lupa Saya lihat dulu JML Oke Kita scroll ke bawah Lagi JML Tick File Oke Kemudian Ini saya copy Kita samain aja JML Sudah Kemudian Kalau kita Ini model data Barang keluar Bukan model data Barang keluar Tapi model barang Keluar Oke ya Kemudian nomor Faktur Row data Datfaktur Sudah Kita akan mengupdate Lakukan Update Pada Tabel barang Tabel detail Nah gitu ya Jadi Model detail Lakukan update Ya Berdasarkan ID detail Nilainya apa Arti JML Gitu Kemudian JML Kemudian Update JML Parabel JML Selanjutnya Subtotal Kan juga Di update Jadi Disini Saya akan Buat dulu Sampung Subtotal Row data Date Maaf Bukan Apa Date harga Date Harga Jual Date Harga Harga Jual Kemudian disini Maaf Disini harga jual Sebenarnya Kemudian Date Subtotal Lakukan Perkalian Karena Ini Mengambil Dari Apa Namanya Mengambil Dari Sebuah Fill Arti Kita Konversi Dulu Inter Inter Interval Harga jual Dikali Dengan Jumlah Karena ini Bukan dari Fill Jadi Tidak Perlu Pake Interval Sudah Kemudian Baru Kita Ambil Ambil Total Harga Nah Gitu ya Ambil Total Harga Berarti Model Detail Disini Sebelumnya Total Harga Total Harga Model Detail Disini Kemudian Ambil Total Harga Dari Nomor Faktur Gitu ya Sudah Kemudian Lakukan Update Update Barang Keluar Nah Kita Tiru Aja Ambil Disini Nih Kita Kopi Aja Yang Dari Atas Sudah Nih Nomor Faktur Sudah Ambil Total Harga Baik Jika Sudah Baru Lakukan JSON Success Item Berhasil Di Update Gitu Echo JSON Encode JSON Oke Kembali Ke Form Edit Oke Jika Responnya Sukses Maka Kita Buat Gini Fire Biasa Biasa Ini Iconnya Sukses Gitu ya Gitu Kemudian Titlenya Apa Ini Titlenya Misalnya Berhasil Gitu ya Kemudian Textnya Apa Textnya Ambil Dari Respon Sukses Oke Sudah Kemudian Tampil Data Detail Kemudian Ambil Total Harga Kemudian Kosong Gitu Kemudian Apalagi Kita Lihat Dulu ya Contekan Tasko Kebawah Di bagian Data Data Detail Disini Bagian Yang Tombol Reload Gitu ya Bode Barang Ini dia Kita Kita Control C Saja Ini kita Pastikan Disini Sudah Teman Teman Para Masih Sekalian Kita Jalankan Lagi Semoga Berhasil Klik Disini Kita Buat 5 Atau 10 Berarti Beberapa Itu 185 Ribu Berhasil Sudah 185 Ribu Gimana Para masalah Sekalian Kita Cek Dulu 185 Ribu Jadi Kita Selanjutnya Ini masih ada yang kurang Sebenarnya Ini kan Belum Bisa Tambah Item Jadi Kita Bisa Tambahkan Kita Masuk Ke Form Input Disini Ketika Kita Bisa Cari Function Ya Function Itu Tombol Cari Barang Oke Ini dia Ini kita Copy Di Form Edit Bagian Sini 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 aja Oke Kita Refresh Sudah Ini dia Oke Kalau Klik Disini Muncul Datanya Cuman Ini Masih Nyimpan Item Maka Dari Itu Kita Masuk Ke Form Input Lagi Disini Kan Simpan Item Disimpan Item Ocean Simpan Item Kita Scroll Lagi Disini Dia Ini kita Copy Saja Masuk Lagi Ke Form Edit Kita Letak Disini Pokoknya Jangan Di Jangan Di Dalam Dokumen Disini Ya Dia Letak Terpisah Ya Kembali Lagi Ke Form Input Kita Scroll Ke Bawah Disini Tombol Simpan Item Kita Copy Lagi Form Edit Kita Letak Di Bawah Disini Di Dalam Dokumen Nah Gitu Ya Masih Disini Disimpan Item Simpan Item Disini Bukan Simpan Item Tem Ya Tapi Simpan Item Detail Jadi Simpan Item Detail Oke Sudah Kalau misalkan Kalau kita Jalankan Disini Dia Jalan Ya Cuman Dia Nyimpan Masih Ketem Baik Maka Dari Itu Kita Akan Membuat Kita Akan Membuat Sebuah Function Simpan Item Detail Di Barang Keluar Disini Kita Akan Tiru Semua Coding Dari Simpan Item Disini Saya Copy Saja Semuanya Kita Pastikan Disini Nah Gitu Ya Oke Nomor Faktur Sudah Barang Keluar Sudah Semuanya Cuman Disini Model Tem Barang Keluar Ya Jadi Disini Bukan Tem Ya Tapi Model Detail Barang Keluar Nah Gitu Ya Itu Aja Rubah Kalau Variable Nggak Usah Ya Kalau Pengen Ragu Kalian Ya Boleh Dirubah Aja Tapi Kan Masalah Ya Dia Sudah Memanggil Kelas Model Detail Barang Keluar Disini Nah Kemudian Ini Interval JML Sama Harga Jual Ini Kalau Misalkan Ambil Dari Fill Pakai Interval Tapi Kalau Nggak Dari Fill Nggak Usah Pakai Interval Oke Ini Kita Hapus Simpan Kemudian Setelah Di Insert Maka Kita Harus Lakukan Update Ini Kita scroll Ke bawah Ambil Total Harga Kita Update Kita Copy Kita Letak Disini Gitu Cuman Model Model Detail Belum Ya Model Detail Disini Belum Kita Panggil Ya Berarti Kita Langsung Saja Disini Boleh Ya Model Detail New Model Detail Barang Keluar Nah Gitu Kemudian Kalau Nomor Fakturnya Ambil Dari No Faktur Oh 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 Satu Lagi Nanti Ya Bentar Ada Yang Kurang Nanti Kemudian Model Barang Keluar Model Barang Keluar Ini Belum Ya Berarti Disini Model Detail Barang Keluar Ini Sudah Ada Ini Maaf Sebenarnya Ini Saya Hapus Sebenarnya Model Temp Temp Barang Keluar Ini Belum Ada Model Barang Keluar Berarti Saya Tambahkan Disini Saya Ganti Model Barang Keluar New Model Barang Keluar Nomor Fakturnya Nomor Faktur F Nya Kecil Ya Sudah Disini Kalau kita scroll Ke bawah Ini kan Nomor Faktur Ada Parameter Nomor Faktur Kita Kembali Ke Form Edit Ini Nomor Faktur Ini dia Kita Cek dulu Ya Ada Nggak Inputan Nomor Faktur Kita scroll Ke atas Yang sudah Kita buat Tadi Ini dia Sudah Kita Buat Ya Berarti Kita Bisa Tambahin Item Jadi Refresh Tambahin Item Misalkan Misalnya Copy Disini Tambahin 5 Misalkan Simpan Stok Tidak Tidak Mencukupi O Jadi Saya Buat Ini dia Kita Tambahin 5 Simpan Refresh Sebenarnya Sudah Berarti Ada yang Kurang Di bagian Form Edit Disimpan Item Kita cari Simpan Item Disini dia Sukses Rampil Data Detail Kosong Gitu Oke Reverse Lagi Satu lagi Yang belum Yaitu Ambil Total Harga Oke Kita Lakukan Lagi Simpan 225 Ribu Kita Kembali 225 Baik Gimana Sudah Ya Kalau kita Print Cocokkan 225 Ribu Nah Kalau jumlah uang Kalian bisa Modifikasi Kalau misalkan Sudah Lakukan Edit Kita Buat Aja Jumlah Uang Nol Sisanya Nol Nah Gitu Ya Baik Para Maswa Sekalian Silahkan Lanjutkan Materinya Tentang Edit Namun Ini Triggernya Belum Ada Ya Trigger Jadi Kalian Bisa Tambahkan Trigger Untuk Ketika Barang Apa Namanya Kalau Misalkan Barang Keluar Berarti Toknya Kurang Ya Jadi Kalau Misalkan Anda Agak Pusing Mengenai Trigger Disini Disini Silahkan Copy Saja Perintah Triggernya Yang Saya Cantumkan Nanti Di Deskripsi Video Sini Baik Ya Saya Sudah Dulu Videonya Terlalu Lama Kurang Dan Lebih Saya Minta Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima